Menjadi tantangan terbesar bagi tim Basarnas untuk melakukan misi evakuasi korban dan bangkai pesawat. Untuk menjangkau lokasi, tim SAR harus melalui jalur darat untuk membuat landasan helikopter khusus guna memudahkan proses evakuasi. Inilah foto-foto yang menunjukkan lokasi yang diduga sebagai titik jatuhnya pesawat Trigana RIL-256. Berdasarkan foto yang dirilis Basarnas, tampak serpian pesawat berada pada tebing pegunungan yang berada di distrik Okbape, Papua, atau sekitar 7 mil dari Bandara Oksibil, tempat di mana pesawat semestinya mendarat hari minggu lalu. Puing-puing ini dipastikan bagian dari pesawat Trigana R yang naas, berdasarkan pantauan visual tiga pesawat yang menuju lokasi. Selain cocok dengan rute pesawat, lokasi puing juga cocok dengan sinyal yang didapat. Kondisi medan dan alam Papua yang ekstrim membuat tim Besarnas yang telah berangkat lewat jalur darat sejak minggu kemarin belum juga mampu menjangkau lokasi. Diperkirakan puing pesawat berada di daratan pada ketinggian 8.500 di atas permukaan laut. Diduga pesawat menabrak bukit tidak hanya pada satu titik, lantaran lokasi hutan di areal seluas 20x100 meter itu ikut terbakar. Di hutan, ya. Bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Ini makanya diarahkan ke sana. Sekarang sudah diarahkan pasukan gabungan darat yang dikirim menuju ke sana untuk membuat helipad. Jadi dibuat helipad sehingga memudahkan nanti pada saat proses evakuasi. Seiring dengan kepastian nasib pesawat Trigana R yang mulai menemukan titik terang, kediaman pilot Trigana R Kapten Hasanuddin di kawasan Curug Desa Kadu Jaya, Cetangrang, Banten terus didatangi keluarga dan kerabat sejak Senin malam. Meski nasib awak kabin dan penumpangnya belum jelas, namun pihak keluarga dan kerabat hanya bisa pasrah dan berharap bapak tiga orang anak ini segera ditemukan. Tak cuma keluarga musibah yang dialami Kapten Hasanuddin yang telah bekerja sebagai pilot di Trigana R selama 15 tahun ini juga mengundang keprihatinan dari sesamarkannya. Di mata salah satu kopilot wanita Trigana R Elesta Apriliana, Kapten Hasanuddin dikenal sebagai salah satu pilot senior yang disiplin dan peduli dengan awak kabin. Kalau Kapten Hasanuddin sendiri, karena saya juga sehari-hari juga kerja bareng beliau, beliau itu orang yang perhatian sama kru-krunya gitu. Kalau kita kayak motorbank itu dia selalu nanya kondisi kita gimana, terus abis itu juga kita udah makan atau belum. Dan dia itu orang yang strik banget sama aturan terbang. Dia sama aturan juga gak berani lah. Dia pokoknya tegas lah kalau untuk urusan terbang. Terulangnya kembali insiden kecelakaan pesawat di tahun ini mendapat sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta jangan ada spekulasi terlebih dahulu terkait jatuhnya pesawat Trigana R. Presiden pun telah memerintahkan penanganan menyeluruh atas musibah ini. Saya berharap tidak ada spekulasi apapun yang disebarluaskan kecuali informasi dari otoritas yang telah kita tunjuk. Ini demi menghindari kesimpang siuran informasi. Dan juga biarkan nantinya tim dari KNKT bekerja menyelidiki dan mengambil kesimpulan tentang penyebab terjadinya kecelakaan. Dan tadi lewatnya pun saya juga meminta Menteri Perhubungan untuk terus memperbaiki sistem keselamatan dan kualitas pelayanan penerbangan kita.